Arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika memang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, apakah kamu sudah paham tentang apa itu arus listrik? Nah, buat kamu yang penasaran dan ingin tahu, mari simak pembahasan tentang arus listrik AC dan DC di video ini. Pengertian Arus Listrik AC atau Alternating Current Arus listrik AC ini merupakan jenis arus listrik yang tidak mengalir secara searah, tapi mengalir secara bolak-balik. Arus AC atau Alternating Current mempunyai nilai dan arah yang selalu berubah-ubah dan akan membentuk suatu gelombang yang bernama gelombang sinusoida. Pada arus listrik AC ini, sering dikenal yang namanya frekuensi dan di mana besarnya frekuensi ini berbeda-beda. Di arus listrik AC atau bola balik, yang ditetapkan oleh PLN mempunyai frekuensi sebesar 50 Hz. Sedangkan, tegangan standar untuk arus bola balik satu fasa yaitu 220 V. Contoh, penggunaan dari arus listrik AC juga sudah sangat banyak. Kamu bisa dengan mudah menemukan di manapun, dan hampir di semua alat-alat yang ada di rumah kamu pasti memakai arus listrik AC. Berikut ini, ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam arus listrik AC atau Alternating Current, yaitu Kelebihannya, 1. Arus listrik AC biasanya dipakai untuk menyalurkan listrik menuju ke tempat yang jauh, karena arus AC mempunyai kerugian yang lebih kecil dibandingkan arus DC. 2. Listrik disalurkan memakai voltase yang tinggi yang sudah di-step up dari trafo, sehingga menjadi pilihan yang tepat untuk menyalurkan listrik ke tempat yang jauh, jadi berbeda dengan arus DC. 3. Arus AC sangat mudah untuk didapatkan, hanya dengan memakai generator, sedangkan untuk arus DC sulit. Kekurangannya, arus AC tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama dan juga tidak bisa dipindahkan untuk keperluan yang tiba-tiba. Tapi berbeda dengan arus DC yang bisa kamu dapatkan atau kamu pindahkan dalam bentuk aki dan baterai. Pengertian Arus Listrik DC atau Direkkurren Arus listrik DC atau Direkkurren merupakan jenis arus yang mengalir secara searah. Awalnya, arus DC ini dikira mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Tapi, sekarang sudah banyak sekali ilmuwan yang mengatakan kalau sebenarnya, arus listrik DC itu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Aliran inilah yang menyebabkan terjadinya lubang-lubang bermuatan positif yang membuatnya seperti terlihat mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Pada arus listrik DC atau searah ini, tegangan listrik mempunyai nilai dan arah yang tetap. Contohnya, penggunaan arus DC dalam kehidupan sehari-hari seperti handphone, laptop, radio dan komputer, PC. Biasanya, arus listrik DC atau searah ini disimpan dalam bentuk baterai yang umumnya dipakai pada jam dinding, remote TV atau dalam bentuk aki yang ada pada kendaraan mobil dan motor. Ada kelebihan dan kekurangan dari arus listrik DC atau Direkkurren, yaitu, kelebihannya, 1. Arus listrik DC bisa kamu temui di setiap peralatan elektronik, seperti HP, laptop, radio dan berbagai jenis barang elektronik lainnya. Dan bisa disimpan dalam bentuk baterai atau aki. 2. Arus listrik DC bisa diisi ulang, supaya kamu mudah untuk membawa dan menyimpannya dalam jangka waktu yang lama. Kekurangannya, arus listrik DC cuma bisa dipakai dalam daya yang rendah dan tidak bisa dalam daya yang tinggi.